dan ini terjadi karena perbuatan dosa yaitu memandang wanita yang bukan mahrumnya lalu syautan menghias-hiasi keadaan wanita tersebut sampai kita kemudian jatuh cinta kepadanya dan ingin berhubungan dengannya dan hubungan apapun di luar nikah yang namanya pacaran haram di dalam islam sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan sebagaimana firman Allah dan janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang kecil dan seburuk-buruknya jalan jadi memandang wanita yang bukan istri kita dan bukan pula mahrum memikirkannya membayangkannya menginginkannya ini termasuk hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan dan diharamkan jadi tidak mungkin ada ayat-ayat khusus yang bisa membantu pada kemaksiatan tersebut ada pun kalau kita berdoa agar kelak dia menjadi istri kita tidak ada masalah tidak ada ayat khusus jadi hal ini adalah sesuatu yang salah hendaklah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik selamat menikmati